Halo guys, hari ini gue bermain lagi Game One is Dream Point yang mana gue akan share tentang jaringan karena untuk di server lokal atau server Cina itu jaringannya tuh lelet banget gue akan share biar gak lelet lagi ya dan juga gue akan share tentang gimana caranya untuk merubah bahasa di game ini guys karena ini bahasa CN ya, otomatis susah lah untuk kita translate apalagi memodif gear kita guys atau card kita nah sebelum kita bahas, sebelum kita review seperti biasa, alangkah baik ya ditekan tombol subscribe dulu yang ini agar animiku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game One Piece Dream Point oke guys, disini gue udah level 6 ya dan juga untuk bahasanya tidak bisa diganti-ganti dia pake bahasa lokal ya, yaitu bahasa CN guys nah yang pertama gue akan share tentang cara mengganti bahasa guys, gampang banget pertama yang harus kita lakukan adalah pergi ke playstore ya ke playstore disini lo tinggal cari aja namanya translate 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 ya translate screen nah ini dia banyak guys ya ada tab to translate ada translate on screen ada apa lagi nih banyak sih yang bisa lo pilih ada bubble terus ada juga high translate itu banyak guys tapi yang gue pilih yang bisa dipake, yang enak dipake maksud gue ya itu ada si tab to translate screen guys yang ini yang gue pake guys ya lo juga bisa pake yang lainnya guys kalo mau coba-coba ya tapi yang gue pake adalah yang ini guys jadi download aja yang ini nah setelah di download kalian buka guys ya oke gue buka disini dan ada iklannya gitu nah tampilannya seperti ini guys nah nanti lo pasang atau lo taruh apa namanya bahasa game kalian ya game kita game kita kan bahasa CN ya jadi kita masukin aja bahasa CN ada juga bahasa Jepang, Inggris, Afrika, Albion oh iya guys dengan catatan gue disini bukan promo untuk APK nya ya cuman gue hanya memberikan tutorial untuk mengganti bahasanya aja guys oke disini CN gue ambil yang tradisional bisa juga pake yang simple tapi gue pake yang tradisional disini terus untuk translate nya lo bisa pake Indonesia atau pake English language ya guys ya tapi gue pake Indonesia aja biar lebih gampang bocil-bocil apa namanya ngebacanya ya guys oke langsung aja di off di on kan jangan lupa di centang-centang dan juga jangan lupa diizinkan ya di pengaturan di pengaturan harus kalian izinkan kalau seandainya gak keluar bulat-bulat seperti ini guys oke setelah itu yaudah buka aja gamenya guys nah buka gamenya ya guys ya disini kita bisa coba kita bisa coba ya nah ini dia kita coba tinggal klik aja sekali di bagian sini guys bisa kalian pindah-pindahin guys ya biar gak nganggu nah ini bisa kita lihat ada informasi pribadi kode penukaran pengumuman ya untuk bahasanya itu standar lah ya bisa dipahami guys untuk translate game ini cukup membantu untuk bermain game-game yang bergenre atau berlanguage lokal ya guys ya itu dia untuk bahasanya guys gampang kan nah selanjutnya gue akan nge-share tentang apa namanya sinyal ya di game ini guys jujur di game-game CN atau game-game lokal Cina itu untuk jaringannya itu sangat buruk sekali dimainkan apabila kita mainkannya itu di Indonesia ya guys ya di Indonesia nah untuk cara baiknya kita harus apa namanya menggunakan VPN guys VPNnya apa bang VPNnya sih banyak ya yang bisa digunakan tapi kalau gue untuk merekom kalian itu VPNnya bisa dipakai yang enak dipakai itu yang pertama itu flashback guys flashback ya nah yang mana flashback ini lu bisa download juga di playstore Indonesia guys ya di playstore Indonesia oke gue akan coba apakah ada di game ini sorry apakah ada di playstore Indonesia flashback kalau gak ada tulis ada VPNnya ini belakang nah ada guys tinggal klik aja ya nah ini dia kita masuk guys ini free ya gratis ya guys selanjutnya ini kan gue sudah gue connect kan ya selanjutnya kalian klik aja di bagian nah karena gue udah login otomatis kan gak bisa lagi nih nah karena gue udah login otomatis kan gue harus kasih tau kalian dari awal ya ya kan yaudah gue hapus data dulu bentar guys gue hapus data dulu ya cara hapusnya yaudah tinggal hapus aja datanya bentar guys gue hapus dulu datanya oke ini udah hapus data seperti baru lagi nah nanti tampilan awal nanti tampilan awal seperti ini yaudah agree agree aja ya terus continue jangan lupa centang ya terus diregister disini ada tulisan register ya kan nah selanjutnya lu bisa masukin email ya tetapi kan ini jaraknya cuma 3 hari guys ya durasinya cuma 3 hari setelah itu udah gak bisa lagi digunakan tidak bisa lagi digunakan cara agar bisa digunakan terus-terusan ya kan biar kalian gak buat email terus-terusan lu bisa download namanya di playstore di playstore Indonesia namanya itu tem temmail ya temmail temmail nah yang mana temmail ini membantu banget buat kita membuat email-email yang yang ini ya guys yang untuk didaftarkan menggunakan akun-akun nah temmail ini berguna banget membantu kita agar tidak membuat email baru guys jadi pakai ini aja ya setelah didownload open guys nanti bentuknya seperti ini guys seperti ini ya nah ini bisa diganti-ganti untuk emailnya ya kalau untuk mengganti email itu kita harus nonton videonya dulu guys ya nonton videonya kalau untuk mengganti kalau seandainya durasinya udah habis nih kayak gitu guys oke jadi gue ambil dulu untuk apa namanya jadi gue ambil dulu untuk emailnya ya guys ya oke nah ini dia gue akan ambil emailnya dulu kalau seandainya emailnya udah kita pakai yaudah check aja guys ganti aja tapi nanti syaratnya kita disuruh nonton iklan gitu tapi gak apa-apa guys oke oh enggak tadi nonton iklan ya sekarang enggak ya yaudah kita copykan aja kita copykan aja masukkan mailnya disini ya guys nah masukkan mailnya disini kita register masuk email terus send kode setelah send kode selanjutnya kita masuk lagi ke tempat tml tadi kita ambil kode guys nah ini pasti ada kodenya ya kita disuruh nonton iklan lagi guys ya namanya juga gratisan ya maklumi aja guys nonton iklan nonton iklan kayak gini ya kan oke sabar ya sabar kita sabar namanya gratisan kalau enggak kalian bisa buat email sendiri gmail sendiri ya kan tapi kan buat gmail terus-terusan kan gak bisa ya kan yaudah pakai kayak gini aja caranya guys 754471 kita ambil kodenya 754471 oke kita centang next buat password 12345 345 oke kita buat password berhasil ya selanjutnya yaudah kita klik to connection dan nanti ada tampilan seperti apa namanya seperti kunci berarti berhasil guys ya nah otomatis kalau udah berhasil itu kencang ya guys untuk kita bermain apa namanya one piece ini guys sinyalnya kencang guys ya sama seperti kalau kita bermain one piece fighting pad kalau sinyalnya lelet pakai cara seperti ini guys dijamin lumayan kencang dari sebelumnya ya walaupun tidak full kencang yang penting lumayan kencang dari sebelumnya guys oke disini bisa lihat sendiri guys biasanya kalau gak pakai VPN itu bisa ngulang-ngulang terus guys ya disuruh refresh 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 cek jaringan kayak gitu tapi kalau pakai VPN ini itu aman guys aman ya oke ini disini ada durasi 50-70 75-80 lihat ya ada durasinya 30 oke 100 akhirnya masuk guys apalagi ketika ada di lobby di lobby itu lama banget untuk masuk ke dalam ingamenya guys semenjak gue pakai VPN ini gue bukan nge-promo untuk VPNnya ya gue hanya nge-share nge-recom untuk kalian VPN yang berguna atau untuk jaringan kalian agak sinyalnya stabil guys gue main server 11 ya disini ya tuh cepet banget kan tanpa delay oke guys itulah diaya untuk tutorial hari ini guys nah jika kamu ada pertanyaan seputar game One Piece dengan poin tinggal komen di bawah ya thanks for watching sampai jumpa di konten objek selanjutnya bye bye